Intro Lintas Banuwa kembali menjumpai Anda Guna antisipasi kerawanan pelanggaran partai politik dalam proses pendaptaran dan verifikasi Bawaslu Banjarmasin menggelar kegiatan memfasilitasi penanganan pelanggaran, pendaptaran dan verifikasi peserta pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Banjarmasin Melakukan antisipasi kerawanan pelanggaran oleh partai politik dalam proses pendaptaran dan verifikasi peserta pemilu 2024 Guna memantapkan perangkat dan SDM pengawasan pemilu hingga ke tingkat kecamatan Bawaslu Banjarmasin menggelar kegiatan fasilitasi penanganan pelanggaran pendaptaran dan verifikasi peserta pemilu 2024 Pada 5 dan 6 November lalu di satu hotel di Banjarmasin Pesertanya tidak hanya seluruh anggota PANWASCAM Kota Banjarmasin Tapi juga KPU Kota, mahasiswa, serta para pemerhati pemilu 2024 Ini seperti disampaikan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Mohamad Yassar Menurut Yassar, koordinasi ini harus dilakukan karena kedepannya dalam berbagai tahapan pemilu Terlihat banyak potensi kerawanan yang harus diantisipasi bersama Pihaknya juga berharap tidak ada bargaining apapun dari hasil verifikasi faktual yang sudah dilakukan kepada partai politik Karena jika secara jelas tidak bisa menghadirkan anggotanya pada verifikasi Maka sesuai aturan harus ditetapkan tidak memenuhi syarat Termasuk jika saat dihubungi melalui video call Berhutasi Ah Banjar TV